Dok, apa itu dermatitis seborroic beserta penyebabnya? Dermatitis seborroic merupakan kondisi kulit yang menyebabkan bercak merah bersisik, terutama pada kulit kepala yang biasanya kita lihat sebagai ketombe. Dermatitis seborroic juga bisa didapatkan di wajah. Penyebabnya karena peningkatan sebum atau kelenjar minyak, dan juga karena pertumbuhan jamur dari malasesia. Biasanya dermatitis seborroic ini terjadi pada orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Pada pasien dengan terdapat stres, cuaca yang ekstrim, misalnya cuaca yang dingin dan kering, serta juga riwayat keluarga dengan keluhan yang sama atau keluarga menderita dermatitis atau eksim. Lalu bagaimana dengan gejalanya dok? Untuk gejalanya, pada bayi biasanya sering disebut dengan cradle cap. Cradle cap sendiri terjadi di kulit kepala, berupa keluhannya sisik kekuningan yang berminyak dan umumnya tidak gatal. Sedangkan pada anak atau dewasa, terjadi pada area kulit yang memiliki kelenjar minyak atau kelenjar sebasea yang aktif lebih banyak. Seperti di kulit kepala, di wajah, kalau pada wajah itu ada rapi di dahi, di lipatan nasol labial, di alis mata, telinga bagian belakang, dada, lipatan-lipatan lain pada kulit di bagian tubuh. Keluhan utamanya di area wajah ataupun di area tubuh berupa kemerahan yang ditutupi oleh sisik kekuningan atau putih yang berasal dari minyak. Area kulit yang kemerahan biasanya gatal dan pasien juga dapat mengeluhkan ketombe pada kulit kepala dan keluhan ini mengguruk jika terdapat stresor atau stres. Sebenarnya siapa dok yang beresiko mengidap penyakit ini? Yang beresiko sendiri adalah pasien atau penderita yang kelenjar sebaseanya itu biasanya aktif dan dijumpai pada bayi umumnya 3 bulan pertama karena kelenjar sebaseanya atau kelenjar minyaknya belum sempurna dan juga pada penderita dengan usia remaja atau saat pubertah. Lantas bagaimana dengan penanganannya dok? Kalau tadi dermatitis seboroik ada keluhannya di kulit kepala jadi biasanya kalau pada bayi di kulit kepala bisa ditambahkan emolien atau pelembab untuk melunakan kerak atau kropennya atau sisiknya tadi yang mengeras yang sifatnya itu untuk mengangkat atau mengelupaskan lapisan kulitnya. Untuk di kulit kepala pada orang dewasa biasanya bentuknya berupa ketombe jadi kita bisa berikan sampo keratolitik berupa asam salisilat atau sampo selenium sulfide dan zinc juga bisa diberikan sampo ketokonajol. Untuk dermatitis seboroik yang terjadi pada kulit wajah atau di tubuh karena dermatitis seboroik ini disebabkan oleh peradangan dan juga aktivitas jamur maka bisa kita berikan salep yang mengandung anti jamur dan anti peradangan. Keluhannya sedang dan berat bisa ditambahkan obat minum anti jamur sistemik. Bagaimana dengan cara pencegahannya dok? Untuk pencegahannya kita bisa lakukan hindari faktor pemicu atau pencetus misalnya kalau ada alergi terhadap pendingin ruangan atau air conditioner atau udara dengan kelembapan rendah. Juga bisa menghindari bahan-bahan yang menyebabkan iritasi seperti alkohol. Selanjutnya juga jangan menggaruk bagian tubuh yang mengalami gatal apalagi karena dermatitis seboroik karena nanti bisa memperparah iritasi dan meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Selanjutnya jangan lupa tetap menjaga higienitas kulit dengan mandi, tetap keramas dan gunakan sabun yang dapat menghilangkan minyak untuk mencegah terjadinya bakteri dan jamur dan yang utama adalah gunakan pelembap. Terima kasih telah menonton!